Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka kredit merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses kenaikan pangkat guru. Pada video saya sebelumnya, saya telah membahas cara mengupload pak integrasi dan mendapatkan pak konversi tahun 2023. Selain kita memastikan angka kredit kita sudah masuk di dalam aplikasi e-kinerja, kita juga harus memastikan angka kredit kita sudah tersinkron ke dalam aplikasi MyASN. Bagaimana cara melihat angka kredit kita sudah masuk ke dalam MyASN? Mari ikuti video ini sampai selesai. Saat ini saya berada di halaman e-kinerja BKN yaitu di menu angka kredit. Setelah kita mengupload pak integrasi kita dan juga kita telah mengkonversi pak kita dari SKP tahun 2023. Dan setelah disetujui oleh kepala sekolah, maka di sini akan ada menu berhasil sinkronisasi CISN. Dan juga di pak konversi juga berhasil sinkronisasi CISN. Apabila checklist dari tanda berhasil ini belum muncul, bisa kita klik sinkron angka kredit CISN. Angka kredit yang sudah berasal dari e-kinerja ini, baik dari pak integrasi maupun pak konversi, ini harus masuk ke dalam MyASN. Bagaimana cara kita mengetahui atau melihat angka kredit kita di MyASN? Yaitu kita di sini bisa menggunakan browser kita atau kita bisa menggunakan aplikasi MyASN yang ada di Playstore yang kita download di handphone kita. Saya akan mencoba masuk dari browser ini dan kita ketikan saja myasn.bkn.go.id. Maka langkah selanjutnya kita di sini diminta login menggunakan akun CISN kita. Kita klik login dan di menu update data inilah kita akan mengecek angka kredit kita tadi sudah masuk atau belum. Kita klik lihat semua. Nah di sini kita akan menemukan menu riwayat angka kredit. Kita akan melihat membandingkan angka kredit ini sudah sesuai dengan yang ada di dalam e-kinerja BKN. Dan di menu ini juga kita bisa melihat, nah yang atas ini dari pak integrasi dan yang di bawah ini dari konversi pak dari SKP tahun 2023. Ketika di sini kita klik maka kita akan bisa melihat detail yang lebih lengkap angka-angka kredit kita. Dan kita juga di sini bisa melakukan download maupun melihat pak kita di menu myasn ini. Kita klik lihat, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi angka kredit kita harus sinkron antara yang di e-kinerja dan juga di myasn. Di e-kinerja ini gunanya untuk mengupload pak integrasi dan juga mengkonversi pak dari setiap tahunnya. Mengikuti aturan terbaru angka kredit saat ini. Dan di myasn disinilah rekapan semua data kita. Termasuk salah satunya yaitu data tentang angka kredit. Nah demikian saja tutorial kali ini. Pastikan bapak ibu semuanya sudah mengecek dan memastikan angka kreditnya sudah masuk di e-kinerja dan di myasn. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!